Pertemuan 9, 10. Jadi pertemuan kita ada dua kali lagi sebelum puas. Hippo. Ada siapa tadi yang sudah hadir? Kita lihat di sini. Selamat sore, Nurian, Sylvia, Sefer. Weakan temanmu yang lain yang belum join supaya segera join. Ini sebentar saja, sekitar 15 menit saja. Pembahasannya adalah Hippo. Hierarchy plus input, process output. Yaitu alat yang digunakan sebagai dokumentasi program, sebagai alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus pengembangan sistem. Jadi kalau misalnya comfort kita membuat sebuah menu, di menu itu, di sini ada hierarkinya, menu-nya. Jadi misalnya dari menu login, kemudian menu edit, itu termasuk adalah hierarki. Hippo, metodologi yang dikembangkan, didukung oleh IBM. IBM ini kan produk komputer, yang merupakan alat dokumentasi pemograman. Tetapi ini bisa juga didesain. Jadi misalnya di perancangan, ada itu yang disebut dengan buatkan Hippo-nya. Jadi kalau misalnya di pengembangan sebuah sistem, atau membuat sebuah software, menu-menunya itu dibuat berbentuk apa saja. Jadi dibuatkan, alurnya seperti apa, itu namanya hierarki. Jadi ada menu utama, kemudian menu sublogin, kemudian sublogin lagi, sublogin lagi, sampai misalnya close exit. Misalnya kan antara close exit kan beda, atau close exit, kemudian lockout. Itu kan sudah merupakan perintah-perintah yang sudah bertahap, atau berbentuk hierarki. Menurut si Jogianto dalam bukunya adalah, metodologi itu dikembangkan, didukung oleh Hippo, yang merupakan dokumentasi program. Jadi di sini Hippo-nya adalah, menyediakan suatu struktur, guna memahami fungsi dari program. Jadi kalau misalnya kamu mau membuat sebuah software, aplikasi, misalnya kamu mempresentasikan, oke, sistem ini atau aplikasi ini, menu-nya ini saja, langkah-langkahnya mengoperasikannya ini apa. Jadi dibuat strukturnya. Jadi dia untuk mempermudah, mengetahui, atau memahami, atau melakukan browsing di aplikasi yang dibuatkan. Kedua, tujuannya adalah menekankan fungsi-fungsi yang harus diselesaikan oleh program. Jadi si programming, dalam mengkoding dia melihat, oh ya, mana saja yang perlu tool-toolnya, yang mana saja perlu menunya, seperti itu. Menyediakan penjelasan yang jelas dari input yang digunakan. Contoh di sini, kalau kita perhatikan di sini adalah, hirarki yang mengidentifikasi proses, ini simbolnya, uraikan proses ke bagian yang lebih detail. Jadi contoh transaksi perpustakaan. Di perpustakaan itu kan ada tuh, simpan, daftar dulu, daftar jadi anggota, kemudian ajukan untuk meminjam. Ini dia menunya, contohnya input, proses output. Nah, setiap inputnya, setiap transaksi atau proses input, apa saja? Jadi kan input satu, input dua, ada lagi turunannya, atau ada sub-nya lagi, sub-input satu, apabila ada instruksi atau perintah yang berikutnya. Itu dia. Ini tipe hipo chart satu. Kemudian kita lihat yang kedua. Input, proses, output. Di sini, di mananya yang diproses lagi, ada yang misalnya tiga kali struktur atau tiga kali instruksi perintah, sudah selesai, out atau cukup di situ. Nah, ini ada sampai ke lanjutkan, pergunakan proses pada percabangan. Jadi, melihat percabangan itu tadi, apakah ada sub-menunya, misalnya, apalagi sub-menunya, seperti itu. Jadi, percabangannya, itu yang digambarkan. Jadi, di dalam, buat rancangan hiponya, kalau dibuatkan begitu, jadi yang tadi, perintah-perintah tadi, instruksi tadi, kamu buatkan dalam bentuk hirarki, terorganisasi, terstruktur. Namun, kalau disebut hirarki, itu adalah turun, melebar, turun, melebar. Sampai si perintahnya, stopnya di mana, berhentinya di mana. Itu dia. Penggunaan dan tujuan dari hipo. Hipo ini adalah dokumentasi program yang berdasarkan fungsinya, meningkatkan efisiensi perawatan program. Jadi, sudah tahu strukturnya, oke, menu ini, perintahnya apa saja, sampai ke mana. Kemudian, cakupannya sampai mana. Memberikan struktur yang memungkinkan fungsi sesuai sistem dapat dimengerti. Menguraikan fungsi-fungsi yang akan dikerjakan oleh suatu program. Memberikan deskripsi visual dari input yang akan dipakai. Jadi, di awal, sudah jelas apa saja perintahnya dan ke mana alurnya. Kapan start, kapan dimulai, kapan juga harus close. Itu dia. Jadi, si user atau si pengguna tidak hanya akan klik. Kita biasanya gitu kan, klik next, 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 next. Kita ikutin saja apabila ada kata next atau tombol next. Next, 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 sampai selesai. Nah, itu kurang efisien. Jadi, di perancangan, ini di hipo itu sudah jelas apa saja instruksi-instruksinya. Tujuan hipo, untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contoh tadi, dibuatkan diagram dalam paket hipo. Seperti hipo tadi, dibuat dalam struktur. Struktur itu dibuatkan dalam bentuk diagram. Memudahkan, mengetahui, atau menginformasikan apa saja isi visual ataupun visual table of contents atau PTOC-nya. Visual table of contents, yang ini tadi, jadi biasa di perancangan digunakan seperti ini. Satu kosong, menu utama 0-0, kemudian menu 1-1-0, menu 2-2-0, dan seterusnya. Ini memudahkan nanti membuat semacam use case-nya, membuat DFD-nya, data diagram-nya, seperti ini ya. Apakah flowchart-nya? Ini lebih mudah. Tapi biasanya, yang dirancang di hipo ini adalah turunan dari di perancangan, itu tadi, input, perancangan base data, perancangan output-nya. Itu yang dikumpulkan. Ada perancangan input-nya, ada perancangan proses, kemudian rancangan output-nya. Semua sudah dirangkup. Itulah membentuk sebuah hipo. Nah, di sini nanti dibuat penjelasannya, karena tadi menggunakan kode 0-0, 0-0 itu adalah menu utama, misalnya sistem informasi pendaftaran. Kemudian dibagi lagi, ada 1-0, 2-0, 3-0. Ini misalnya info sekolah. Ini mengerupakan apa itu, pendaftaran siswa. Ini adalah verifikasi data, misalnya. Ini disebut dengan visual table of content, yang tadi dibuatkan dalam bentuk bagan atau struktur, kemudian dijelaskan lagi dalam bentuk menu table, yang namanya visual table of content. Ada yang disebut dengan overview diagram. Di sini diagram reangkasan overview, yang dianggap menjadi diagram fungsional. ini tujuannya adalah menunjukkan secara garis besar hubungan dari input, proses, outputnya. Overview. Kalau tadi adalah seluruh instruksi dirangkum dalam sebuah hipo atau sebuah struktur. Ini menunjukkan untuk overview diagram, ini adalah ada garis terhubungan antara input, proses, dan output. Kita lihat contohnya di sini. ini bedakan antara hipo. Hipo tadi adalah 00, 10, 20, 30, tergantung menu-menunya apa saja. Untuk overview diagram, tetap juga memang input, proses, output yang dibahas. Hanya perhatikan cara menggambarkannya atau mendeskripsikannya. Ini dia untuk disebut dengan kalau dibuatkan, buatkanlah overview atau ringkasan atau overview diagram dari aplikasi atau sistem yang kamu rancang. Ini dia. Membuatkannya dalam bentuk simbol-simbol. Apa inputnya, apa prosesnya, apa outputnya. Namun ini adalah simbol untuk menggambarkannya. Dicantokan di sini adalah kalau kamu perhatikan ini semacam membuat DFD flow diagramnya. Jadi ada simbol-simbol ataupun tool-toolnya ada kan kamu lihat ini detail diagram. Di sini diagram itu ada beberapa. Diagram rinci atau detail diagram yang merupakan seri diagram fungsional dan masing-masing diagram yang dihubungkan dengan sebuah fungsi sistem. Ini dikuatkan gambarnya. Perbesar sedikit. Kita lihat di sini untuk overview diagram tadi ada file. Perhatikan simbolnya. Kalau file simbolnya seperti ini. Di tanda panah. Kemudian ini adalah outputnya. Perhatikan outputnya. Kalau misalnya berbentuk data, berbentuk kotak. Ini kalau bentuk database, berita kesalahan. Ini file induk. Ini simbol-simbolnya. Untuk yang hipo dengan diagram rinci detail gambar. Ini dia. Perhatikan simbol-simbolnya. Yang mana input. Ini proses. Kemudian ada outputnya. Ini legend-nya. Perhatikan simbolnya. Kalau hanya satu garis, itu data flow. Satu garis tebal. Itu adalah kontrolnya. Yang ini contohnya. Kemudian ada titik garis. Itu adalah data referensi. Ini menggambarkan diagram dengan diagram rinci atau detail diagram. Ini dia digambarkan. berikutnya adalah yang harus diperhatikan dalam membuatkan hipodiagram. Ini sangat penting untuk perancangan. Dan itu adalah harus konsisten di awal penginputan proses dan outputnya. Ini diagram hipo. Tadi ibu rekam atau enggak? Lupa ibu. Oh, enggak direkam ya? Oh, ngerekam ya. Oke. Tipe-tipenya adalah kita lihat di sini dengan kita perhatikan tipe-tipe paket hipo. Diagram hipo alat untuk keperluan dokumentasi dengan pertama sebagai paket desain inisial. Desainer mengungkapkan desainnya dengan menggunakan diagram hipo. Itu tadi ya di perancangan. Sedangkan beberapa kelompok manajemen mereka menggunakan ini sebagai pemakai menggunakan paket ini mengkaji desain kembali. Jadi dengan hipo tadi bisa dikaji lagi apa yang sudah dirancang. Paket desain derain. Ini yang saya sekarang menggunakan paket desain dengan analisis pemogram. Kemudian maintenance atau perawatan untuk hipo ini pertama mendidik personal pemakai mengontrol kelengkapan kejelasan kemudian baca paket hipo. Harus jelas tadi simbol-simbolnya. Kemudian kemana maksud dari si instruksinya dan apa outputnya. Ini dia. Ini tidak usah. Ini tidak usah. Tadi ada yang lihat. Ini jangan diperhatikan. Tidak ada tugas. Karena ini tidak maksimal. Ibu tidak memberikan tugasnya. Tapi yang satu hal di perancangan itu selain tadi perancangan basis data, perancangan input, perancangan output, ada yang perlu kamu perketahui adalah membuat hiponya. Ini sangat penting. Tapi ini biasanya harus di hipo ini dibuatkan di perancangan itu setelah dibuatkan perancangan input, proses, output. Yang ketiganya inilah dirangkung, dibuatkan dalam bentuk pemodelan berbentuk struktur atau chart. Yang itu tadi dimodelkan 00, 10, 20, 30. Tergantung dari menu-menunya dan submenunya. Jadi tujuan dari sirar key chart ini adalah memvisualisasikan atau mempermudah atau menginformasikan menu apa saja yang dibuatkan dalam sistem aplikasi itu. Oke, ada pertanyaan? Bila ada pertanyaan silakan, kalau tidak ada biar kita cukup. Sebenarnya kalau mau dibuatkan tugas bisa saja ya. Oke. ada pertanyaan? Kalau nanti kalau ibu buatkan suruh bikin tugas nanti enggak dikerjakan atau mau membuatkan ini ya. Kamu tidak usah melihat itunya ya. Kalau kamu mau mengikuti ini, kamu hanya mengulang, menggambar ulang saja. Jadi kamu paham itu hipo chart 1, chart 2. Ini saja kamu gambar ulang ya. Ingat, hanya kalau untuk desain ini ibu ingatkan kalau bisa jangan pakai word, tapi pakailah visual visio supaya lebih kamu bisa menggambar, merancangin ya. Kalau silakan dicoba ya. Kalau mau mencoba gambar ulang saja, hipo chart 1 atau chart 2. Ini ada beberapa gambar, ada ini visual table of content. Ini juga sebenarnya perlu ya. Yang ini nih, overview diagramnya. Simbol-simbol ini ada pada visio. Kamu gunakan simbol ini ya. Silakan mau dicoba ataupun bagaimana ya. Kalau ibu suruh dicoba rata-rata sudah ada visionya atau belum? Kira-kira ini bisa digambar ulang? Oke, gini aja. Ini kan ada berapa gambar. Kamu pilih, kamu mau gambar yang mana? Yang mau kamu ulang. Tapi, syaratnya harus menggunakan visio. Tidak word, tapi harus visio. Ada 1, 2, ini gambar ketiga, gambar keempat, 5, 6, 7. 7 gambar. Ini enggak ada ya. Ini udah materi yang lalu. Ada 7 gambar. Kamu pilih yang mana? Mau kamu gambar ulang. Catatan itu tadi. Harus pakai visio. Itu dia catatannya. Harus pakai visio. Ada yang silakan kalau mau ada pertanyaannya sebelum Ibu tutup. Silakan dicoba di gambar ulang materi gambar yang ada pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai hipo. Tapi yang kamu cari yang gampangnya saja. Kalau mau dicoba semuanya tidak apa-apa. Kalau misalnya ini, kamu pilih salah satu saja. Ada 7 gambar. bisa dikerjakan ulang. Ini saja dicotoh ulang. Menggunakan visio. Karena ini penting nantinya kalau kamu buat skripsi atau buat lakoran membuatkan hipo. Harus paham sebelum merancang, hiponya sudah tahu kamu hiponya seperti apa. Jadi kalau tanya, oke, hipo rancangmu seperti apa? Kamu sudah bisa menjelaskan atau menggambarkannya. sesuai dengan pemahaman hari ini. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu tutup. Deli, Hati, Mutiara, Mutiara baru gabung. Mutiara, ini tadi ada. Boleh dipilih salah satu, tapi kalau tidak visio, Ibu tidak usah. Kalau misalnya ada visionya, apa dikirim, Mbak? Kalau ada visionya, silakan dicoba. Kalau ini kan mudah nih. Kalau bisa, memang yang ini, yang overview diagram ini, agak sulit ya. Sebenarnya tidak sulit kalau kamu pakai visio, hanya bagaimana supaya rapi. Itu tujuan Ibu ya. Karena kan ini tinggal kamu insert, kemudian kamu add text, tambahkan text-nya, sudah atur seperti ini. Ibu tidak menekankan halusnya. Dikirim di mana, Bu? Hah? Gini. Iya. Silakan. Apa pertanyaannya? Dikirim di mana nanti, Bu? Dikirim. Kalau di, kalian enaknya di email, karena kalau misalnya di email, maksudnya gini, kalau di email, yang lain tidak melihat. Jadi, saya karenakan dia tidak peduli. Kalau digisi, ada beberapa mahasiswa ketakutan punya dia di contoh yang lain, kan gitu. Maunya kan Ibu, mau yang lain melihat siapa temannya yang sudah mengirimkan, kan gitu. Tapi memang ada beberapa yang jadi copy paste, kan gitu. Nanti Ibu bikin diisi aja, pakai nanti, pakai apa yang namanya, penugasan, ya. Itu dia. Atau di email aja. Oke. Bisa diulangi, Bu. Saya berusaha masuk. Pada materi ini, ya, pada materi pertemuan hari ini, yang ini, yang lagi buka nih, nanti lihat materinya, ada beberapa gambar, ya, mengenai hipo. Nah, bagi yang ada visionya, pilih salah satu, kamu gambar ulang, tapi, harus pakai visio, enggak Ibu bilang yang gambar yang mana, terserah kamu yang mana aja. Hanya harus pakai visio, tapi kalau bisa yang ini, ini kan agak rumit. Kalau bikin ini kan, UWOT pun bisa sebenarnya, yang ini nih. Ini hipo, ini aja hipo. Membuat ini. Tapi kalau mau mencoba, silakan. Ini ada tujuh gambar. Kalau bisa yang ini, ini coba gambar ulang. Ya. Itu dia. Menggambar ulang aja. Tidak membahas apa-apa, atau tidak menjelaskan. Hanya supaya bisa membuat rancangannya. Paham? Cukup? Cukup. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Cukup, oke. Oke, selamat malam. Selamat malam sampai di sini. Ibu tutup ya. Masam, Ibu. Selamat malam. Terima kasih.